Oke, selamat menikmati. Yaitu jarak mata ini ke sini, jadi mengidentifikasi seseorang, mata kehidupan, seperti itu, yang bisa diidentifikasi. Akunsi data, analisa data, ini untuk mau deep learning, kalau pernah kamu dengar, machine learning, ini bisa digunakan. Visualisasi juga boleh, grafik keilmuan dan bidang perkayasa. Nah, ini sangat banyak bidang-bidang yang memang bisa dipergunakan, ya. Tapi kalau saya masuk ke sekarang, masih lebih dominan menguasai PHP, e-web, kemudian Visual Studio. Tapi sekarang orang lebih banyak berkembang, berganti ke Python. Kenapa? Python katanya lebih mudah dikerjakan, ya. Oke. Kenapa Raisa? Boleh sambil di situ-nya, ya, absensinya. Nah, perhatikan. Jadi, file yang Ibu bagikan, ya. Di situ. Di sini ada namanya situs online matlab. Online ini, matlab ini bisa seperti, apa ya, Photoshop. Photoshop, Photoshop pun kan ada itu berbayar, ya. Jadi, kamu mau mencoba-coba, bisa namanya nanti kamu buka, di modul yang Ibu bagikan, di chat. Di situ ada, diperhatikan di situ, sudah ada matlab, matlab, inilah tampilannya. Jadi, kamu bikin email sendiri dulu, kemudian nanti didaftar. Memang ini biasanya perlu perguruan tinggi atau institusi. Namun kita, nah, setelah ini nanti kamu bisa untuk latihan latihan. Jadi, dia seperti trial, ya. Kalau mungkin menggunakannya hanya... Aksensinya ada paling atas, ya. Paling atas. Boleh dibagi-bagi yang apa, di-copy paling atas. Sambil dibuka intunya, ya. Sambil dibuka intunya, ya. Sambil dibuka intunya, ya. Dikati-buka intunya, ya. Sambil dibuka intunya, ya. Oke ya, saya mau tekan sendiri aja. Perhatikan ini, kalau misalnya di sini ada semacam akademi, MATLAB akademi, nanti kalau kamu sudah selesai, bisa juga nanti dapat sertifikat, tapi kalian nggak perlu sertifikatnya, hanya kendalanya itu tadi memang ya. Satu, dia harus online, yang kedua, ini semuanya full bahasa Inggris, jadi agak-agak kendalanya di situ aja. Jadi di sini, ini namanya MATLAB on-rack, ini untuk pemula, di sini untuk matching learning, bidang misalnya makam udalami nada, ini deep learning ada. Jadi kalau misalnya ada penelitian baru, lakihan training-training baru, saya dikirim email sama yang ini. Jadi di sini, ini semua tidak berbayar ya, free-free-free, kendalanya itu tadi, memang harus online, kedua, karena kita bahasa Inggris. Yang kendala lainnya, kalau misalnya kita terkendala atau misalnya mentok, mengerjakan sesuatu, kita tidak tanpa bertanya. Nah ini dia. Nanti kamu coba lihat-lihat, ini referensi untuk kalian untuk mendalami bidang sekarang. Karena kan saya tekankan, kalau kalian mendalami bidang komputer, ambillah, apalagi sekarang jog-jog komputer kan lumayan banyak, kalau mau cepat banyak bidnya, ya kan. Ambillah beberapa yang memang bisa kamu sukai dan kamu kembangkan. Jadi kenapa perlu semacam komunitas, kenapa perlu semacam club seperti ini. Jadi kalau misalnya saat kamu mengerjakannya, kamu bisa mepertanya, oh ini kendalanya di mana ya? Nah itu dia. Jadi kalau misalnya ini kalian masih semester lima, kurang lebih satu tahun lagi masih di sini. Kalau misalnya tertarik, ya saya open, saya terbuka. Kalau kamu misalnya mulai mengerjakannya, apakah membuat perhitungannya, apakah nanti dalam membuat suatu program-program kecil, atau sampai membuatkan sebuah software, boleh ya. Saling sharing. Itu dia. Ini nanti kamu buka, ada di materi, kamu lihat-lihat mana yang kira-kira basic-nya aja dulu, kamu pelajari. Sebagai referensi. Referensi bagi yang memang tertarik untuk bidang citra atau pemrograman atau pengkodingan. Nah, nanti saya masuk ke matlab-nya. Jadi matlab ini tampilan awalnya, ya. Ini contohnya bagian, untuk matlab itu letakkan sebuah folder, di sini dia diletakkan, ini semua tool-toolnya. Ini seperti area untuk mengkoding. Nah, ini nanti command view-nya ini, ini-nya. Jadi saya masuk ke matlab-nya. Nah, ini bagian yang tadi, yang pertama itu lokasi folder, tentukan satu folder, ini dia. Nomor dua ini adalah command view. Ini apa yang undang-dang-dang? Ini SS application. Command view, workspace, command history. Kemudian, command history adalah rekaman perintah yang telah dilakukan. Kita perhatikan. Oke, kita perhatikan script. Jadi kalau misalnya saya stop share, ya. Oh, lumayan juga ya. Sudah berapa orang yang datang. Saya mau share yang matlab. Sudah terlihat ya? Apa itu? Matlab-nya? Ada ya? Ini ya, sudah ya. Jadi kalau ini adalah tampilan dari si matlab-nya. Ini untuk mengkoding-nya. Ini untuk folder tadi. Jadi kamu pilih salah satu folder untuk nanti, untuk bekerjanya. Ini nanti bentuk workspace-nya. Jadi, matlab itu selalu berkaitan dengan matrik, tabel. Di sini dia, di workspacenya. Ini nanti misalnya kamu mau membuatkan command perhitungan bisa, ya. Contoh, di sini saya buat delete matlab card jpg, ya. Jadi kalau misalnya ini dieksekusi, ini tadi menampilkan, imrit namanya membaca, dipanggil sebuah gambar, kemudian ditampilkan. Ditampilkan dalam warna gray, IMDBW, BW itu adalah antara black-white, kemudian grayscale. Nah, ini setelah nanti dikoding, koding seperti biasa saja, cuma ada nanti lebih mudah, kalau menurut saya lebih mudah, pengkodingannya, strukturnya dari visual. Itu tergantung ya, kalau kamu nanti sudah mulai banyak referensi yang kamu tahu. Nah, ini di run, ya. Sama, di run. Nah, nanti akan kita perhatikan. Maaf, maaf. Saya ini dulu, ya. Pertama tadi harus tentukan dulu foldernya, supaya tidak beraturan, eh, supaya tidak tentukan satu folder untuk bekerjamu. MATLAB, saya ambil MATLAB, ya. Ini dia foldernya. Nah, ini dia, ya. Jadi, si gambar ini, saya mau memanggil gambar Sikar. Jadi, Sikar ini sudah di dalam folder ini. Jadi, setelah saya run, nah ini dia, ini command view-nya, citra BW. Ini kalau saya bahasi, dia masih sedang bekerja. Tadi, di imrit, dibaca. Kemudian, imso. Imso, citra 1. Yang di sini nanti adalah, saya menggunakan contoh gambar dari, apa, citranya adalah Sikar. Nah, ini dia, ini ya. Contohnya. Nah, jadi Sikar ini sudah terdapat di folder Sikar. Tadi saya bikin folder saya adalah di DLATMATLAB. Nah, di sini dia. Kalau saya tunjuk ininya, ini ada hasilnya, tapi terlihat ya. Oh, iya, ini ya. Nah, ini contohnya. Ini warna apa? Jadi, karena tadi di sini, di show-nya ada empat, jadi empat dia, sesuai coding. Ini, ya. Ini black-white, ini grayscale, ya. Ini yang pertamanya. Nah, ini sama contoh ya. Contoh kemanggilan gambarnya. Nah, ini dia. Jadi, inilah contoh, salah satu contoh dari tampilan si MacLAT-nya. Saya kembali lagi dulu ya. Dem. Oke. Ini tadi ya, untuk si gambarnya. Ini, ini. Jadi, kalau misalnya kita mau mau, saya close-kan aja ya, supaya tidak terganggu. Oke. Ini misalnya kalau mau memulai, ini tadi ya, dibuka. Ini, kenapa saya langsung buka supaya lebih mudah ya, karena memakan waktu new ya. Jadi, di sini ada new. Kalau ini untuk tadi, membuatkan contoh di sini, ini nanti saya harus kembali, ya. face, ininya. Ini untuk memulai kembali. Jadi, new-nya ada ini, new lagi, seperti ctrl-n, atau membuat folder baru. Perhatikan di sini, coba, ini, ya, new. Ini script, ya. Ini fungsi, kenapa MacLAT-nya lebih banyak digunakan untuk matematik? Ini untuk membuat fungsi, jadi membuat fungsi ini dia, ya. Jadi, kalau kita membuatkan sebuah, apa itu, menu, misalnya menu, ya. Ini output-nya, input. Nah, di sini dia. Tinggal menambahkan beberapa di sini, ya. Kemudian, kemudian, contoh lainnya, klikkan ini dia, yang lainnya, kelas, ya. Jadi, membuat kelas pun bisa, sistem objeknya pun bisa, ya. Nah, itu dia. Jadi, itu contohnya satu lagi. Saya keluar dulu, biar saya, oke. Oh, ini contoh satu lagi, ya, sebelum saya keluar. Contoh, Nah, ini saya buat, ini beda folder lagi. Jadi, di sini, contohnya, nanti, apakah bisa membuatkan, ini dia, ya. Ini, kalau misalnya hanya coding aja, dia disimpan dengan M, ya. Saya open, contoh. Saya contohkan. Oke, ini, ya, contoh. Ini, saya run. Nah, ini, misalnya, apakah ini bisa dibentuk seperti menu, apa, aplikasi, software? Bisa. Ini contohnya saya bikinkan. Jadi, mendeteksi bagian wajah, ya. Walaupun tidak sebagus yang seperti sedetail ini, kalau bisa mendeteksi wajah seperti ini. Jadi, setiap titik-titik wajah ini terdapat. Jadi, inilah yang membedakan satu orang dengan yang lainnya. Mendeteksi. Jadi, di sini ada file. Ini program processing. Nah, ini bisa dibuatkan seperti menu juga. Jadi, kalau misalnya, apakah ini bisa buat untuk skripsi? Bisa, ya. Jadi, contoh di sini. Ini, ya. Bisa dibuatkan file. Nah, ini contohnya. Please file. Memang kalau kita mau, apa itu? Nah, ini contoh tadi, ya. List to dance semester 2, ya. Jadi, contohnya ini pakai database, ya. Apakah nanti melepi dari database-nya ada, ya. Ini seperti ini. Ini show image-nya. Nah, ini dia. Dia membutuhkan waktu yang agak lama. Nah, ini contoh. Yang ini bisa dibuatkan lebih menarik lagi. Ya, ini contohnya. Jadi, si mahasiswa dengan ada nama, dengan ada nim, ini sudah teridentifikasi. Dibuatkan dalam sebuah database. Ini pernah kelas si Yumna, ya. Yang pernah saya bikinkan. Nah, ini contohnya melep-nya, ya. Nah, ini contoh salah satu software atau aplikasi yang memang untuk mendatabeskan mahasiswa-mahasiswa. Ini contohnya saja dengan identifikasi wajahnya, ya. Ini contohnya. Jadi, ini dia tadi. Bagaimana menyimpan? Ini tadi menyimpannya. Safe, ya. Safe A, Safe. Ini dia AM. Ya, M. Dia agak lama memang, ya, kalau menggunakan ini. Nah, ini dia, ya. Perhatikan di sini extension-nya. Ada bintang TTM, ya. Nah, bagaimana tadi saya membuatkan halaman tadi, itu namanya PIK, ya. Pakai Open in Guide. Jadi, nanti setelah ini, nanti minggu depan, silakan gabung lagi. Ini dia, ini digambar, membuatkan sama seperti POM Visual Studio. Bikin dulu ininya. Ini dia, ini dia. Ini menggunakan guide-nya, ya. Saya perkenalkan ke minggu depan. Ini saya hanya memperkenalkan dulu. Semoga kalian itu tertarik. Kok aneh-ane ada industri, ada segala macam, ya. Tapi, enggak apa-apa lah. Asal kalian paham dan mengikutinya. Saya stop dulu, ya. Oke. Saya lanjutkan lagi ke pembahasannya. Ini tadi skrip matlab-nya, ya. Itu tadi. Apabila disimpan, setelah tadi dimulai, ya. Ini tadi jendelanya. Saya ulangin lagi. Ini tadi untuk pengguningannya. Ini untuk foldernya. Ini nanti beberapa workspace yang sudah terbuka. Ini contoh untuk perintah-perintah referensi yang sudah kamu lakukan, ya. Itu dia. Command history. Halaman kerjanya, ini tadi jendel perintah. Nah, apakah di matlab, kenapa seorang menganggap matlab itu adalah untuk matematika yang ini tadi? Memang umumnya, ini digunakan untuk membuat perhitungan. Jadi, misalnya, yang kita komputer grafik, ini bisa digunakan, ya. Membuat scene, berapa, itu dia. Untuk membuat apa juga, ya. Tapi ada juga strukturnya, ya. Apa, modelnya kalau membuat perhitungannya. Skrip matlab. Itu tadi skripnya. Contohnya, di sini saya belum membahas, saya hanya memberikan sedikit yang lebih mudah. Kemudian, ini tadi yang kita kerjakan. Jadi, sangat mudah. Inri, ini foldernya. Selalu buatkan nama filenya bisa jpg, bisa bmp. Asal dia sesuai dengan gambar yang sudah disimpan. Tadi dihasilkan. Ini yang color-nya, rcd-nya. Ini yang gray-nya. Ini gray-scalenya, ya. Ini yang bw. Jadi, dibedakan, ya, yang gray berapa. Bw, otsu. Jadi, ada empat tampilannya. Nanti, silakan dicoba yang matlab online saja, yang trial. Sebulan, dua bulan bisa itu. Caranya, simpan pada folder, buka matlab seperti tadi. Kemudian, new script, ketikkan ini tadi. Run, sudah. Misalnya, kalau kita sudah run itu, sudah tersimpan. Sudah tersimpan dengan, apa, waktunya di run-kan. Nanti ditanya, kamu mau membuatkan nama filenya apa. Contoh selanjutnya, sama juga, ya. Sama. Kalau di sini. Membuatkan, ini gambar dipanggil. Inilah tampilan-tampilannya. Ini, ini namanya membuatkan, apa ya, kernelnya, ya. Jadi, figurnya. Jadi, ada sebuah gambar dipisahkan. Kalau kita perhatikan secara garis besar, warna itu adalah R, ZB-nya. Ini dia, citra 1, R, R-nya nilai, ya, red-nya. Citra 2, Z, ini krimnya. Citra 3, blue. Jadi, kalau satu gambar ini, digabung, itu yang tadi, ya. Yang ini, nih. Tapi dipisah. Ini yang reskelnya, ini black-white-nya. Ini dipisahkan. Kanalnya. Ini kanal merah, red, hijau, ini blue-nya. Kemudian, citra itu, ini juga untuk menampilkan histogram citra. Histogram itu adalah grafiknya. Jadi, berapa persen blue-nya, berapa persen red-nya, berapa persen green-nya. Ini dibuatkan dan ditampilkan dalam bentuk histogram. Inilah nanti hasilnya. Caranya, sama juga, ini coding-nya, ya. Ini fish, tunjukkan. Itu tadi, yang terakhir itu adalah ada menggunakan GUI. GUI itu adalah nama grafik, tampilan grafik yang berisi. Jadi, kalau misalnya kita membuat semacam ada tampilan menu, gambar-gambar yang seperti tadi saya buatkan. Menggunakan GUI-nya, ya. Ininya. Oke, saya harap ini ber... Karena ini, kurang lebih 40 menit, ya, kalau yang nggak terbayar, ya. Ininya, jadi, silakan, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh disampaikan. Atau, misalnya, bagi yang baru hadir. Oh, demo selesai, karena ini hanya sejam, ya. Karena, kecuali tadi yang, apa itu, zoom-nya yang lebih dari 40 menit, itu sudah berbayar. 5 siang, ini, ya. Silakan, tadi di, apa, di chat, sudah ibu bagikan, apa itu, materi. Kemudian, ada beberapa, apa itu, ini adalah link absensinya. Nah, gambarnya bur, nggak nampak. Oke, ini tadi, ya. Nah, ini tadi, bagi yang sudah, ini dia. Tadi, saya ibu pikir pertongan kita kurang lebih. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang kira-kira sudah absen, sudah ada, berapa orang. Ini yang tituan ini, siapa ini, ya? Tiabsennya, mohon digunakan nama sebenarnya, ya. Karena ini, kan, kegiatannya memang untuk kepentingan kampus juga, ya. Tituan ini, siapa, ya? Oh, ganti namamu itu di... Di sini, nggak apa-apa. Tapi, nanti di link absensi, sesuai nama saja, ya. Nama, apa itu, nama mahasiswanya, ya. Supaya... Ya, ibu, ibu. Dapat kepingnya, ya. Ya, ibu, ibu, ibu.